Satu batas, ntar Apa itu medisiment TK Yasa? Medisiment TK Yasa adalah suatu keilmuan yang sudah diakui dan standarkan oleh suatu badan Association of Engineering Management dari Amerika. Jadi seperti yang saya sampaikan di slide, bahwa kita mengacu kepada body of knowledge yang diterbitkan oleh ASEM. Ini, apa keilmuan dari Manajer Merikayasa? Yaitu secara ringkas ada delapan keilmuan yang diberikan oleh Prodi Manajer Menteri Kewasa terhadap mahasiswanya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu kebutuhan atau keperluan atau tren dari masyarakat. Kemudian kita terjemahkan menjadi suatu demand atau suatu keperluan atau suatu alat yang akan digunakan oleh masyarakat, yaitu berupa suatu teknologi yang siap pakai. Nah, kemudian yang ketiga dalam body of knowledge, kita berusaha untuk mengembangkan produk yang sudah teridentifikasi itu, kemudian baru kita rencanakan untuk kita produksi. Itu adalah yang keempat. Kemudian kelima, kita akan melakukan proses engineering operation, kita berusaha memproduksi, kemudian bagaimana hubungannya dengan financial, bagaimana hubungannya dengan legal. Nah, itu semua kita pelajari di dalam manajemen rekayasa. Nah, apa yang membedakan manajemen rekayasa? Karena ini suatu Prodi yang baru dengan yang lain. Nah, jadi ceritanya itu beberapa puluh tahun yang lalu, teknik industri itu merupakan pecahan, bukan pecahan, ya, pengembangan dari ilmu mechanical engineering. Itu beberapa puluh tahun yang lalu, karena untuk men-spot kemajuan revolusi industri tiga pada saat itu dengan otomatisasi. Jadi waktu itu diproduksi perlu suatu sistem otomatisasi yang sangat maju, yang itu yang diperlukan. Kemudian pada saat sekarang, ini kita adalah revolusi industri 4.0, di mana banyak keilmuan yang luput dari keilmuan-keilmuan yang ada saat ini. Sehingga teknik industri akhirnya mengembangkan, memisahkan, ataupun melepas beberapa keilmuannya dengan beberapa sentuhan dari basic keilmuan yang lain, keluarlah namanya keilmuan manajemen rekayasa. Jadi kalau digambarkan sekilas, beberapa porsi dari keilmuan manajemen rekayasa bersentuhan dengan keilmuan teknik industri. Jadi secara kasar dapat digambarkan seperti ini. Jadi kalau di fase produksi, dari yang berhubungan dengan pabrik, itu akan di-handle, akan dikelola, akan dipelajarin oleh prodi teknik industri. Seperti desain sistem operasi, optimasi sistem produksi, perbaikan berkelanjutan, dan lain-lain. Nah, hasil daripada itu identifikasi kebutuhan teknologi atau produk yang akan dipakai oleh masyarakat, termasuk perencanaan produk dan proses di fase engineering ini banyak dipakai oleh, banyak digunakan atau dipelajarin oleh prodi manajemen rekayasa. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi yang ke arah produk teknologi baru, itu lebih ke arah prodi manajemen rekayasa. Sedangkan yang ke arah pabrik, lebih ke arah teknik industri. Nah, itu apa? Bagi saya menjawab, apa itu manajemen rekayasa? Nah, nanti saya kembali lagi ke arah profil lulusan yang kita harapkan, karena nanti berhubungan dengan narasumber yang ketiga, Pak Hadi. Pak Hadi adalah salah satu praktisi pengguna lulusan yang dia akan banyak menyampaikan apa keinginan pengguna lulusan terhadap lulusan-lulusan dari manajemen rekayasa. Nah, kemudian bagaimana karya, kemudian penelitian PKM, penelitian pengabdian kepada masyarakat yang akan dikembangkan oleh manajemen rekayasa, nanti akan dibahas oleh teman saya, Profesor Ade. Nah, ini saya gambarkan. Terus, kenapa perlu manajemen rekayasa? Jadi, revolusi 4.0 saya tidak menampilkan tahapannya, tapi saya menampilkan intisarinya di sini. Jadi, pada revolusi 4.0 ini, seluruh mekanisme fisik atau produk jadi, kita harus mampu membuat suatu bayangan, atau mirror, ataupun desain maya dari produk fisik tersebut, digitalnya. Jadi, contohnya, suatu mekanisme AC yang paling sederhana, kita harus bisa membuat suatu bayangan, Dan, seperti apa mekanisme itu? Mekanisme bayangan tersebut akan dikelola dengan teknologi 4.0 yang sekarang lagi berkembang pesat, yaitu kita olah dengan big data, blockchain, artificial intelligence, internet of things. Nah, ini adalah satu kajian yang dibahas di manajemen rekayasa. Jadi, manajemen rekayasa harus bisa memetakkan produk fisik, kemudian bayangannya seperti apa. Jadi, contoh bayangannya seperti apa, kemudian diolah dengan menggunakan teknologi 4.0 sekarang, big data, blockchain, seperti ini, dan itu akan menjadi suatu produk baru yang dikembangkan di pasar. Nah, contohnya seperti ini, ini adalah revolusi sepeda. Sepeda revolusinya mulai dari dulu sepeda yang besar sampai kecil, sampai sekarang. Nah, ini kita bisa lihat revolusinya juga, contohnya di sini saya bayangin, jadi problem fisik yang terjadi di sini adalah misalnya mekanisme pengereman yang di sini. Misalnya pengereman pada teknologi sebelumnya, dia menggunakan kabel, menggunakan kabel, kemudian pada teknologi selanjutnya, maka dirubahlah teknologi kabel tersebut menjadi teknologi optik, fiberoptik. Jadi, mekanismenya agak sangat simpel, karena di situ tidak lagi terjadi mekanisme penarik tuas, tapi dia menggunakan sensor elektronik, di mana fiberoptik akan mengirim suatu sinyal, dan sinyal itu akan diterima oleh receiver, di mana receiver tersebut akan menggerakkan suatu mekanisme untuk mengerem. Contohnya seperti ini, ini beberapa sudah dipakai di sepeda. Next step-nya, di revolusi 4.0, maka fiberoptiknya tersebut adalah diganti lagi, dengan wireless. Jadi, bapak-bapak bisa membayangin suatu saat nanti, di mana sepeda tersebut hanya terdiri dari stand, terdiri dari frame, kemudian roda, di sini ada mekanisme, tentu saja masih diperlukan, mekanisme penggaraan, yang mekanisme tutup bukanya, itu bergantung sinyal yang kita kirim secara wireless, yang dipegang, di handle seperti ini. Jadi, itu yang saya maksud adalah merubah kondisi fisik, menjadi kondisi digital, yang saya gambarkan di situ. Ini sudah mulai di ucucoba untuk sepeda motor, jadi sepeda motor yang sudah, walaupun masih dalam percobaan, jadi sepeda motor nanti yang kita naikin, itu sudah tidak ada lagi kabel-kabel yang ada, hanya tuas, kemudian di situ ada mekanisme pengontrol, pengiriman sinyal untuk menaikkan gas, membuat rem, kemudian dan lain-lain. Nah, itu adalah suatu hal yang kita tidak bisa hindari di revolusi 4.0, dari hampir seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan fisik, akan dirubah menjadi maya atau digital. Bahkan, negatifnya, bahwa banyak hal seperti, apa ya, orang seperti itu, banyak hal diganti menjadi, digitalnya jadi boneka, atau dalam bentuk, apa namanya, hologram, seperti itu. Jadi, itu adalah dampak-dampak yang bisa negatif, atau bisa positif, tergantung bagaimana kita melihat dan menyikapinya. Jadi, inilah satu bagian yang dibahas dalam Prodi Manajemen Rekayasa. Saya kembali lagi ke sini, yaitu bagaimana kita bisa mengantisipasi kebutuhan market saat ini dengan adanya revolusi 4.0, bagaimana kita bisa mengakses teknologi, dan bagaimana kita menerjemahkan produk teknologi tersebut dengan kebutuhan pasar yang tentu saja saat ini semua serba digital. Jadi, anak-anak sekarang sudah kayaknya yang berhubungan dengan fisik, dengan sesuatu yang, apa namanya, yang mekanikal, yang seperti itu, pelan-pelan sudah mulai terbiasa, seperti anak saya juga gitu, yang terbiasa sekarang adalah hanya sentuhan jari, dia sudah bisa melakukan banyak hal. Jadi, kasarnya kenapa manajemen Rekayasa diperlukan adalah untuk menjawab tantangan, peluang yang ada di revolusi 4.0, yang nanti lebih detailnya akan juga disampaikan oleh Profesor Adi. Jadi, profil lulusan yang kita harapkan nantinya untuk mahasiswa Prodi Manajemen Rekayasa, yaitu, yang pertama itu saja seperti yang saya katakan, mampu memetakkan keinginan konsumen, seperti apa, sehingga dia bisa menggagas kemirasaan yang berwasan buba, bahkan di itiba, kita harapkan mereka bisa memulai mendirikan startup dalam hal-hal yang simple dulu, seperti yang tadi saya paparkan sekilas, kita harapkan mahasiswa dapat melakukan seperti itu. Yang kedua, adalah bisa mempunyai kemampuan untuk mendapatkan skill dan pengatuan manajemen Rekayasa dalam mengelola periksaan suatu pabrik, itu adalah suatu hal yang wajib, karena dia juga harus mengerti bagaimana suatu produk dibuat, kemudian dia harus mampu bisa menjalankan atau merealiskan produk dengan mengetahui, mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan mengendalikan suatu proyek industri. Dan yang terakhir, itu saja mempunyai kemampuan untuk mencari informasi, untuk belajar terus-menerus membuka diri untuk kemajuan profesi manajemen Rekayasa dalam rangka revolusi ini sebab titik 0 dan revolusi berikutnya. Kita harus sudah mengaktifasi ke arah situ. Nah, peluang tantangan kenapa manajemen sangat diperlukan, kenapa berdiri di Indonesia walaupun sudah agak terlambat karena baru beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu dan khusus untuk proyek manajemen Rekayasa kita banyak bersentuhan dengan industri kemaritiman. Itu karena letak geografis Indonesia adalah membuatkan kepulauan tropis, kita berribu-ribu kepulauan yang memiliki kekayaan laut yang melempah yang saat ini tidak optimal kita gunakan. Yang kedua, Indonesia ada terletak di jaringan simpul hub logistik internasional dan yang menikmati adalah negara-negara di sekitar kita. Kita masih lemah sekali dalam bidang hub logistik internasional. Itu yang apa namanya nanti akan dibahas oleh Prof. Adi. Kemudian yang ketiga, di Indonesia banyak sekali industri minyak, gas, galangan kapal dimana pada umumnya hampir sebagian besar itu adalah pemain asing. Kita sendiri agak lemah dalam hal rekayasa ini. Kemudian yang keempat adalah banyaknya kawasan industri yang memerlukan tenaga kerja keahlian dalam bidang logistik kemeritinan yang sampai saat ini lagi-lagi support dari lulusan lokal masih minim sekali. Jadi itu secara singkat apa namanya nanti akan ada sesion wawancara kalau memang ada suatu hal yang perlu dikalifikasi seandainya waktunya tidak cukup nanti juga bisa menghubungi kami lewat web atau lewat email nanti Bu Sari akan menyampaikan cara itu. Jadi terima kasih saya kembalikan lagi ke Bu Sari Baik terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Heri yang telah memaparkan bagaimana manajemen rekayasa itu apa prodi manajemen rekayasa itu kenapa memilih program studi manajemen rekayasa selanjutnya kita lanjutkan dengan pemateri yang kedua oleh narasumber kita Bapak Ade Febransah PhD tapi sebelumnya perkenalkan saya dulu membacakan CV beliau background pendidikan beliau adalah yang pertama beliau menamatkan S1 di Institut Teknologi Batam pada tahun 1988 atau angkatan 1983 kemudian beliau melanjutkan S2 di Oklahoma di Oklahoma State University selanjutnya beliau meraih program PhD di North Carolina State University dan sekarang beliau adalah asosiasi profesor dan peneliti utama di Universitas Prasetya Mulia beliau sangat banyak sekali menerbitkan buku di Gramedia dan juga banyak menerbitkan karya-karya ini di jurnal salah salah satu buku yang paling banyak yaitu atau yang paling bestseller adalah 50-50 Belajar Inovasi Untuk Menang Belajar Inovasi Untuk Menang yaitu Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2016 dan masih banyak lagi buku-buku yang beliau terbitkan yang penerbitnya adalah Gramedia nah selain beliau peneliti di Universitas Prasetya Mulia beliau juga sebagai konsultan atau beliau aktif sebagai konsultan di beberapa perusahaan BUMN contohnya ada Pertamina ada Bank Mandiri ada Telkom Indonesia dan sebagainya oke beliau adalah peneliti utama ya peneliti utama dan asosiasi profesor oke baik kepada Bapak Ade Febransa PhD kami persilahkan oke baik terima kasih Ibu Sari atas introduksinya ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua ya senang ini saya bisa berkumpul bersama dengan teman-teman di Teba dan masyarakat Batam tadi ada yang kurang tuh di perkenalannya saya ini sama Pak Henry Pak Heri itu satu angkatan di TB ya teknik mesin iya Pak kembali nih apa namanya reuniannya Pak Heri ya setelah sekian lama akhirnya ketemunya secara online ya oke baik terima kasih terima kasih juga atas undangannya ini Pak Heri dari Iteba juga saya terima kasih ya sama-sama ya saya senang untuk berbagi ini apa yang saya apa namanya ketahui gitu ya yang saya amati dari dunia bisnis karena saya dari sekolah bisnis ya jadi pandangan saya ini nanti lebih banyak dari pandangan apa akademisi di sekolah bisnis tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran seperti apa kedepannya industri dan bisnis logistik khususnya maritim logistik di Indonesia oke baik segera saya mulai saja ya ini saya akan share dulu materinya oke Bapak Ibu sudah melihat tampilan PPT saya sudah Pak sudah ya baik sudah Pak jadi topik yang saya akan bawakan pagi ini itu berkaitan dengan bagaimana membangun kompetitiveness lewat maritim logistik gitu ya jadi tadi Pak Heri sudah menyinggung apa namanya revolusi industri 4,0 itu sudah sering kita dengarkan industri 4,0 itu kita lihat sebagai apa sebagai challenge ya zaman berubah penuntutan berubah tapi pelaku bisnis ya dalam industri masing-masing tetap harus kompetitif makanya saya ambil topik kompetitiveness jadi apapun tuntutannya dari luar zamannya yang akan kita alami perusahaan industri tetap harus bisa kompetitif nah kaitannya dengan maritim logistik karena itu yang akan kita bahas pagi ini ya baik nah ini sekilas tentang saya ya sudah disampaikan tadi oleh Ibu Sari saya skip aja ini ya nah pertama saya akan awali dengan apa dan mengapa maritim logistik ya nanti setelah ini tentunya akan saya sampaikan dari maritim logistik ini apa ya kemampuan keahlian skills gitu ya yang harus dimiliki oleh insinyur-insinyur di Indonesia untuk bisa berpartisipasi bisnis dan industri maritim logistik ini jadi saya mulai dari definisi dulu ya maritim logistik itu apa nah ini saya ambil beberapa definisi banyak definisi yang sudah dibuat di beberapa literatur tentang maritim logistik ini beberapa saja ya tapi ada benang merahnya itu yang menjelaskan maritim logistik itu apa jadi kalau kita lihat disini dari definisi yang saya tampilkan disini secara umum ya maritim logistik itu itu berkaitan berkaitan dengan transport ya transport maritim jadi transport di laut ya maritim logistik is concerned with maritim transport itu keyword pertama apa saja itu maritim transport di dalamnya ada shipping gitu ya memindahkan kargo loading unloading nah itu kegiatan utama dalam transport dan juga ada di dalamnya traditional logistik function yaitu seperti stripping stuffling storage inventory management dan juga tidak terbatas pada maritim transport tapi juga bagaimana setelah sampai di hinterland di darat itu ada integrated logistik activities lainnya seperti apa mengelola distribution center quality control assembly and packaging nah dengan dengan apa dengan menerapkan prinsip-prinsip logistik dan SCM nah itu ya satu definisi nah definisi lainnya kurang lebih sama ya maritim logistik itu berkaitan dengan maritim transportation jadi kegiatan apa itu transportasi di laut gitu ya dan juga ada handling memindahkan kargo between and within shipper ya jadi berkaitan dengan apa pemindahan barang dari satu support ke support lainnya nah semuanya itu apa tetap mengikuti prinsip logistik and supply chain management ya jadi ada benang merahnya itu apapun definisinya itu tetap harus mengikuti prinsip-prinsip logistik dan supply chain management ya prinsip logistik dan supply chain management itu apa sesungguhnya tidak lain adalah apa matching supply with demand jadi semua kegiatan logistik dan supply chain itu tidak lain adalah apa untuk memenuhi demand yang ada ya di pasar dengan supply ya yang akan diupayakan dengan tuntutan apa tetap bisa dijalankan secara efisien dan efektif gitu ya jadi semuanya itu untuk apa memenuhi kebutuhan kita semua nih nah jadi kita bisa melihat nih bagaimana nih peran maritim logistik itu dalam memenuhi kebutuhan kita semua jadi kita semua ini harus apa berterima kasih nih dengan apa kegiatan-kegiatan di bisnis dan industri maritim logistik pakaian yang kita gunakan handphone yang kita pakai laptop yang kita gunakan kendaraan bermotor yang kita gunakan itu gak bisa sampai ke kita kalau tidak ada apa serangkaian kegiatan maritim logistik nah itu ya perannya tuh coba kita apresiasi tuh dari maritim logistik nah ini wordnya ya definisinya nah mengapa maritim logistik begitu penting ya buat kita buat kehidupan kita nah kita coba lihat nih ya apa sih yang ditawarkan atau yang dilakukan oleh pemain-pemain dalam maritim logistik nah saya coba ambil definisi inovasi ya ya definisi defini inovasi salah satunya itu adalah apa tidak lain mempertemukan solusi dengan apa kebutuhan atau pekerjaan yang ada di masyarakat jadi inovasi bisa disederhanakan seperti ini ketika kita menawarkan solusi ya yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan atau kebutuhan kita nah itu sudah terjadi inovasi gitu ya nah untuk pemain-pemain di maritim logistik sebetulnya apa solusi yang diharapkan ya what is the desire solution ya jadi solusi yang diberikan oleh pemain-pemain di maritim logistik itu apa tidak lain solusi mereka adalah apa layanan jadi solusi mereka kan layanan layanan seperti apa layanan yang bisa membantu customers atau perusahaan ya dalam urusan apa mengirimkan atau mendapatkan barang-barang gitu ya jadi pemain dalam maritim logistik itu apa memberikan solusi berupa layanan yang bisa membantu customer-nya perusahaan-perusahaan dalam urusan apa mengirimkan atau mendapatkan barang dari satu titik source point ke titik akhir dengan outcome apa dengan outcome yang tentunya mudah dan juga ekonomis gitu ya nah itulah kontribusi besar dari pemain-pemain di maritim logistik jadi membantu perusahaan sebagai customer-nya dalam mendapatkan mengirimkan barang dari satu titik ke titik lainnya itu ya nah ini semua itu apa akan membantu kehidupan kita tadi saya sudah sampaikan kan tidak akan ada kehidupan nih kita tidak akan menjalani kehidupan mudah kalau tidak ada maritim logistik bayang ya karena dari maritim logistik lah segala kebutuhan kita itu bisa terpenuhi nah ya nah juga saya akan tampilkan pentingnya maritim logistik nih ya bagi perusahaan jadi perusahaan apapun itu memang tidak bisa lepas dari kegiatan logistik nah ini saya ambil salah satu value chain model yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan itu beroperasi nah ini saya ambil dari value chain modelnya Michael Porter dari Harvard Business School ya jadi kalau kita lihat model bagaimana perusahaan itu dijalankan itu ada primary activities ya yang berkaitan dengan apa logistik jadi perusahaan apapun itu tidak bisa menghindari kegiatan logistik jadi ada inbound logistik ada outbound logistik yang menjadi primary activities dari setiap perusahaan nah ini harus dikelola dengan apa dengan tepat oleh setiap perusahaan supaya apa supaya perusahaan bisa menjaga atau meningkatkan margin karena perusahaan itu kan dijalankan untuk apa mendapatkan margin ya mendapatkan keuntungan nah logistik inbound logistik berikut activities-activities lainnya itu harus dikelola dengan tepat oleh apa perusahaan ya supaya apa supaya apa supaya dapat margin supaya tidak terjadi pemborosan gitu ya nah itulah yang menjelaskan logistik menjadi apa sumber dari daya saing perusahaan jadi kalau perusahaan itu tidak apa namanya tidak tepat sembarangan mengelola kegiatan logistiknya nah perusahaan itu juga akan apa mengalami persoalan tuh dalam menjaga atau meningkatkan marginnya jadi logistik itu berperan sebagai apa sumber dari competitiveness itu ya penjelasan dari kenapa kita harus apa namanya mementingkan logistik sini nah berikutnya sekarang coba kita lihat current condition kondisi terkini di tanah air ya nah sering kita lihat dari para pengamat ekonomi khususnya ya bahwa Indonesia sebagai negara yang tingkat konsumsinya begitu besar karena apa karena memang dari populasinya itu yang keempat terbesar di dunia ya dari jumlah apa populasinya itu menjadi daya tarik ya jadi populasi besar menjadi daya tarik bagi siapapun ya pelaku-pelaku bisnis dari manapun untuk masuk ke Indonesia ya karena tingkat konsumsinya yang besar karena kenyataannya ekonomi kita itu masih digerakkan oleh apa konsumsi ya oke nah yang harus kita lihat ya bagaimana nih logistik berkontribusi terhadap apa gross domestic product di kita di Indonesia nah tipikalnya ya logistic cost di Indonesia itu berkisar 25% sampai 30% jadi kalau melihat angka 25% sampai 30% ini ada good newsnya ada bad newsnya ya good newsnya dulu good newsnya apa jadi begitu besar ya kue apa ini logistik bisnis di Indonesia jadi bayangkan tuh dari GDP Indonesia yang sudah melebihi 1 triliun US dollars ya jadi udah melebihi 1000 miliar US dollars itu 2018 itu udah melewati 1000 US dollars 1000 miliar ya 1000 miliar US dollars 2020 itu diproyeksikan kita akan mencapai 1100 sekian miliar US dollars jadi ambil aja tuh GDP kita 1000 miliar US dollars jadi kalau melihat angka ini logistic cost yang apa nih yang terjadi di Indonesia ya belanja logistik itu itu sudah mencapai 200 miliar US dollars gue bayangkan tuh ya kegiatan logistik di Indonesia itu bernilai 250 miliar US dollars itu kue yang begitu besar ya yang dinikmati oleh begitu banyak pemain memang banyak pemain yang menikmati 250 miliar US dollars ya mungkin masih didominasi oleh pemain-pemain besar ya di dunia tapi juga akan apa memberikan ya apa ya limpahan rejeki ya nah ini good newsnya jadi dari kegiatan logistik itu memberikan kue yang begitu besar 250 miliar US dollars dinikmati oleh pemain besar sampai pemain-pemain kecil ya yang ada di Indonesia bad newsnya ya bad newsnya ini menjelaskan apa tidak efisiennya masih kegiatan logistik kita karena kalau di negara maju ya as compared to develop ekonomis logistik cost itu itu sudah bisa ditekan hingga apa di bawah 5% dari GDP gitu ya di antara negara ASEAN aja kita ini masih termasuk yang apa yang tidak efisien dalam urusan logistiknya Malaysia itu logistik costnya sekitar 15% dari GDP nya nah ini yang menjadi challenge ya buat kita semua khususnya pelaku-pelaku di industri logistik jadi bagaimana itu efisiensi bisa ditekan jadi dengan efisiensi yang semakin tinggi harapannya apa kegiatan ekonomi juga makin bisa apa itu kompetitif malah berkembang gitu ya nah itu challenge nya logistik cost yang sekarang masih belum efisien kalau bisa diefisienkan itu akan apa membuat bisnis atau nation bahkan ya menjadi kompetitif sehingga pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi nah ini gambaran secara umum tentang performa logistik di Indonesia ini saya ambil dari laporan World Bank ya setiap dua tahun itu ada laporan khusus mengenai logistik performance index di seluruh dunia nah bagaimana dengan Indonesia Indonesia itu masih apa ya lumayan struggling di di tengah-tengah lah gitu ya jadi dari skala 5,0 ya kita secara overall tahun 2018 itu mendapatkan skor 3,15 ya dari skala 5 kita mendapatkan overall skor 3,15 jadi masih di tengah-tengah nah apa yang menjadi penilaian dalam logistik performance index ini ada beberapa kriter utama ya diantaranya ketepatan waktu timeliness ya infrastruktur customs and clearance kepabeanan pengiriman internasional terus pelacakan pelusuran barang dan juga kualitas dan kompetensi logistik jadi gambaran ini itu bisa mengembirakan ya meskipun sekarang ini masih apa namanya belum memuaskan ya di kalangan ASEAN saja Indonesia itu masih diurutan kelima ya Singapura itu yang paling kompetitif dalam usaha logistik ada Malaysia ada Thailand dan Vietnam ya ini tidak mengembirakan dari sisi ranking ini tapi dari sini itu menjelaskan sisi yang mengembirakan yaitu apa lumayan besar ruang untuk melakukan apa perbaikan improvement ya dalam meningkatkan performa logistik ya jadi kita selalu lihat dua sisi lah ada sisi yang mengkhawatirkan ada sisi yang apa namanya mengembirakan jadi memberikan opportunity bagi siapapun ya di Indonesia khususnya di Indonesia logistik untuk apa bisa meningkatkan performanya oke nah sekarang saya coba lihat dari apa namanya dari lanskap bisnis ya jadi buat pemain-pemain di industri maritim logistik ini itu memang harus apa tetap mengamati apa yang terjadi di sekitar bisnisnya jadi ini saya ambil lanskap bisnis kalau Anda lihat di tengah ini adalah perusahaan ya perusahaan dimodelkan seperti model bisnis seperti ini ya nah bisnis apapun ya khususnya di industri maritim logistik ini itu harus terus mengikuti apa perkembangan ketidakpasangan yang terjadi ada market forces industry forces makroekonomic forces dan apa trend-trend yang terjadi nah ini yang jelas sekarang ini ya nah ini yang menjadi apa ini kekhawatiran dan challenge juga bagi pelaku di industri maritim yaitu adanya apa adanya ini ini disebut angsa hitam nih jadi dalam literatur manajemen atau bisnis ada metafor angsa hitam satu peristiwa yang tidak pernah terduga gitu ya tiba-tiba datang dan memporak-porandakan ya kehidupan kita semua termasuk kehidupan dalam berbisnis dan industri ini benar kan jadi ketika covid terjadi itu apa itu akan mempengaruhi apa needs and demands dan juga apa pasokan ya di awal-awal terjadi itu terjadi supply chain yang datangnya dari Cina itu kan negara pembuat ya jadi produk-produknya itu apa menyebar ke seluruh dunia karena mereka menghadapi covid terjadilah disruksi dalam pasokan segala makan barang ke seluruh dunia jadi ada apa ini ada risiko yang datangnya dari suppliers ini akan mempengaruhi apa mempengaruhi semua bisnis di Indonesia ya karena bisnis di Indonesia terganggu gitu ya market demand juga turun dengan sendirinya apa pengiriman barang kegiatan logistik juga akan berdampak akan menurun juga nah ini harus dilihat oleh setiap perusahaan harus menggunakan helipop terviewnya ya nah ini ke depan gimana nah ini menjadi apa tantangan tersendiri sampai kapan nih gitu ya kan masih dinamis nih belum belum ada yang bisa memastikan covid-19 ini sampai kapan nih benar-benar selesainya gitu ya pada skenario pesimis most likely optimis gitu ya itu biasa dilakukan tapi kapan dengan pastinya tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti baik ya nah sekarang nah sekarang saya coba apa namanya sampaikan apa nih yang menjadi challenge dan opportunity bagi kita semua pelaku-pelaku bisnis di industri maritime logistics dan sampai juga ke mana ini resources yang harus kita siapkan tenaga-tenaga insinyur-insinyur ya yang bisa berkiprah di industri maritime logistics maritime logistics ini industri yang sudah lama ya akan terus ada ya jadi maritime logistics itu bermain dalam urusan kebutuhan dan jobs yang abadi jadi akan terus ada tuh ya selama kita apa namanya berkebutuhan akan barang gitu ya kesaharianan kesaharian kita maritime logistics itu akan terus mengikuti ya nah itu sisi mengembiratannya oke ini challenge-nya ya jadi kan ada apa ini semacam wacana ya bagaimana maritime logistics kita itu bisa menjadi apa ya sokoguru bagi apa ekonomi nasional penggerak ekonomi nasional yang akan menentukan competitiveness bangsa negara nah itu lewat apa lewat pendulum nusantara begitu kan nah idenya apa ini idenya perpindahan barang secara masif mulai dari ujung barat sampai ujung timur ya nah ini di besar nih jadi berangkat dari barat bawa barang ya berjalan ke sebelah timur dari timur nanti bawa barang lagi nah itu yang menjadi challenge ya menjadi challenge untuk siapa untuk kita semua nih ya terutama untuk siapa untuk mereka tuh di pemerintah yang menyiapkan blueprintnya seperti apa ini roadmapnya karena untuk bisa memungkinkan terjadinya pendulum nusantara ini itu kan harus ada sentra-sentra produksi gitu ya yang memang dikhususkan ya Sumatera harus buat apa Jawa buat apa sampai di mana Papua buat apa gitu ya dan itu harus bisa dipindahkan tuh lewat jalur apa ini pendulum nusantara ini nah ini big challenge nih ya big challenge tapi dari big challenge itu selalu ada apa opportunity gitu kan ada peluang-peluang nah jadi bagaimana peluang dari kita lihat nih ya kenyataannya kan sudah terbentuk nih global logistic networks gitu ya jadi sudah terbentuk nih ya bagaimana itu barang-barang dari luar dan barang-barang dari dalam negeri itu bisa apa bisa pindah keluar barang dari luar bisa masuk ke dalam negeri lewat satu global logistic network yang kompleks nah opportunity-nya dimana opportunity-nya ya terjadi di setiap titik-titik itu ya jadi kalau kita lihat titik-titik dalam global logistic network itu kan diisi oleh apa pemain-pemain tuh dalam maritim logistic ini ada shippers ada carriers ada freight forwarders ada seaport ya pelabuhan-pelabuhan nah itu pelabuhan ya di depan namanya di masa depan itu akan menjadi apa pemain kunci itu dalam membangun apa ini membangun maritim logistik yang kuat ya karena seaport itu kan seperti apa seperti bandara ya seperti kalau maskapai penerbangan itu di industri penerbangan seperti bandara nah bandara yang kuat ya itu bandara yang apa bisa mendatangkan berbagai maskapai penerbangan dengan traffic apa itu volume yang begitu tinggi nah seaport itu memain yang strategis tuh dalam membangun apa maritim logistik yang kuat dalam membangun kompetitiveness ya nanti buat apa setiap negara nah partnering ya jadi kata kuncinya itu apa berpartner jadi siapapun pemainnya dalam industri maritim logistik ini itu harusnya kemampuan dalam urusan apa berpartner karena kita tidak bisa menjadi hebat sendirian ya itu udah kita akui lah dalam dunia bisnis tidak ada perusahaan yang hebat sendirian perusahaan bisa menjadi hebat karena apa karena punya partner punya mitra perusahaan lainnya yang juga hebat nah ini menjadi apa challenge sekaligus opportunity ya kalau bisa merangkul partner yang tepat ya bisnisnya akan kuat gitu industri akan semakin kuat partnering with e-players itu menjadi kunci dan menguasai area-area untuk service excellence apa saja itu area untuk service excellence nah ini saya ambil dari World Bank ya bagaimana mereka menghitung logistik performance index jadi area for service excellence itu bisa dilihat dari apa service delivery performance outcome yang berkaitan dengan apa time cost dan reliability itu saja itu jadi ini bukan hanya berlaku di industri maritime logistik ya di industri apapun semua perusahaan itu akan berkompetisi akan selalu meningkatkan ya service excellence nya dalam urusan apa time ya tepat waktu atau bisa lebih cepat gitu ya dan juga ekonomis ya dengan harga dengan biaya yang bisa ditekan dan apa keandalan ya inilah area untuk service excellence ya berlaku untuk semua perusahaan sih sebetulnya bukan hanya maritime logistics nah kalau kita lihat untuk bisa mencapai service excellence itu memang perusahaan gak bisa melakukannya sendirian jadi kita lihat ada area area yang menjadi domainnya pemerintah ya seperti penyiapan infrastruktur ya kalau di Indonesia memang masih bergantung pada pemerintah ya yang beradakan jadi bisa aja kalau misalnya apa namanya kita bisa meng-attract pendatang-pendatang dari luar investor dari luar bisa aja itu masuk kemana ke penyediaan infrastruktur custom ya itu masih dilakukan oleh pemerintah ya dan itu memang perannya penting government jadi government itu harus apa menyiapkan regulasi yang bisa menggerakkan menstimulate yang memungkinkan siapapun pemain dalam industri ini itu bisa menjadi the best gitu ya nah itu peran government peran companies yang seperti tadi saya sampaikan companies dijalankan untuk apa untuk bisa kompetitif untuk bisa bersaing bersaing dalam perusahaan time cost dan reliability nah ini saya sampaikan ya challenge dan opportunity buat setiap perusahaan di industri maritime logistik jadi ini saya ambil model bisnis atau bisnis model ya secara umum dari perusahaan apapun jadi perusahaan apapun termasuk di industri maritime logistik itu kan harus menyiapkan empat komponen ini jadi gak bisa lepas dari empat komponen utama model bisnis yang pertama setiap perusahaan ya itu akan menawarkan what jadi komponen pertama itu what apa yang ditawarkan ke customer tadi udah saya sampaikan yang ditawarkan adalah solusi yang membantu customer dalam urusan apa delivering dan juga getting the goods gitu ya mendeliver dan mendapatkan barang dari satu titik ke titik lainnya itulah what yang ditawarkan oleh pemain di industri maritime logistik ke siapa nah itu harus harus dijawab tuh dengan tepat jadi memilih siapa yang dilayani yang menjadi customer itu adalah komponen kedua yaitu who ya what who nah biasanya ini perusahaan udah udah dapet nih apa yang ditawarkan dan kesiapannya udah jelas tapi biasanya yang menjadi problematik itu adalah di how inilah challenge-nya tapi juga menjadi sumber opportunity how bagaimana layanan itu bisa dieksekusi secara memuaskan itu ya yang tepat waktu apa namanya efisien dan juga reliable karena kalau how-nya tidak beres gitu ya jadi value chain-nya tidak apa namanya bermasalah why-nya profitability akan terganggu ya ini why akan mengingat di how-nya kalau how-nya itu dijalankan secara td-efisien pemborosan masih banyak terjadi why-nya profitability itu akan sulit oleh nah jadi challenge dan opportunity itu lebih banyak di mana di how bagaimana ya pemain itu bisa mengekskusi secara memuaskan nangkep ya jadi dari sinilah nanti akan terbuka tuh ya apa namanya pro-bi-pro-bi ya baik engineering manajemen rekayasa dalam hal ini untuk menyiapkan apa resources sumber daya manusia yang bisa menjalani value chain proses tadi how-nya supaya perusahaan bisa kompetitif gitu ya nah jadi untuk bisa apa namanya kompetitif dalam industri maritim logistik ini ya perusahaan harus menyiapkan strategi yang tepat melibatkan apa resources nah disinilah perannya universitas sekolah dengan pro-di-pro-di tertentu ya untuk menyiapkan resources yang tepat yang dibutuhkan di industri maritim logistik gitu ya dan juga prosesis jadi perusahaan itu berkepentingan untuk apa mengadakan resources yang unggul dan proses yang berkualitas untuk bisa menjalankan strategi secara memuaskan gitu ya nah ini saya ambil kasus nih dari apa namanya dari penelitian dari proyek yang saya jalankan sebelumnya jadi ada kasus tentang pengembangan pelabuhan tadi saya katakan pelabuhan itu itu nanti akan menjadi apa pemain kunci itu dalam maritim logistik karena dia akan menjadi daya tarik dia akan menjadi apa itu gulanya ya jadi para pemain ini kan semut-semut nih ya yang mencari nih dimana nih sumber rezekinya itu akan apa akan berasal port ini lah yang akan menjadi apa gulanya jadi port yang mengekalkan apa tingkat inbound dan outbound ya dari perputaran barangnya itu volume barang yang tinggi itu akan jadi tarik nah tapi bagaimana ya penyediaan port pengembangan port itu harus dilakukan nah ini saya sampaikan sebentar ya nah ini kasusnya saya ambil dari apa ini satu lokasi di ujung West Java Jawa Barat di daerah Cilgon jadi waktu itu pernah ada inisiatif untuk apa mengembangkan new port dasarnya apa karena pelabuhan Tanjung Kriuk itu sudah apa sudah overloaded jadi perlu ada alternatif-alternatif ya jadi waktu itu pemerintah juga sudah mengarahkan tuh untuk apa mencari pembangunan apa pelabuhan-pelabuhan alternatif ini kasusnya ada di Cilgon nah untuk membangun pelabuhan baru ya itu membutuhkan apa membutuhkan proyeksi nah ini yang tidak mudah bagaimana kita memproyeksikan ya total inbound dan outbound yang akan keluar masuk dari pelabuhan yang akan kita bangun nanti nah disitu mulai dipetakan ya ada perusahaan-perusahaan apa saja dari industri apa saja ini contohnya aja ya jadi ada industri kemikal steel consumer goods manufacture wood base dan lain-lain yang terlokasi dimana di daerah Anyer Cilegon Merak Serang Cikande dan seterusnya nah setelah kita petakan ini nah ini yang menjadi datarik nih ya yang bisa dikembangkan oleh manajemen rekayasa dalam urusan mendesain port ya pelabuhan itu ada harus ada kemampuan apa ini yang menjadi tulang punggung dari industri 4.0 jadi industri 4.0 itu mensarakan apa adanya big data analytics gitu kan ini Pak Heri sudah menyampaikan dari 4.0 big data analytics disini kita lakukan simulasi nah ini harus menjadi kemampuan nih kembangkan dilatih diproduk ya manajemen rekayasa bagaimana kita memproyeksikan ya pangsa pasar dari pelabuhan yang akan dibangun nantinya nah kita lakukan tuh simulasi dari berbagai apa data primer data sekunder akhirnya dapet ini nah ini nih findings-nya summary-nya dapet throughput data baik min median standar deviasi minimum maksimum inilah yang akan menjadi daya tarik bagi apa bagi pelaku-pelaku forwarders shippers ini melihat ini semua jadi daya tarik dari pelabuhan itu dilihat dari apa dari throughputnya ya jadi kalau throughputnya sedikit nah biasanya pemain itu enggan juga termasuk pemain besar apalagi ya itu gak akan melirik ya karena akan menjadi apa menjadi costly itu kalau melayani port yang memang apa memang kecil throughputnya itu ya ini contoh dari new port development ibu Sari masih ada waktu ini ibu Sari masih ada waktu tinggal itu lagi pak udah itu pak udah habis ya ya satu lagi ya satu lagi jadi waktu itu kami mengembangkan model go no go jadi ini sebelum mendesain sebelum mendesain port kita harus memutuskan dulu di depan apakah ini go no go untuk dilanjutkan inisiatif ini nah kita menggunakan pendekatan multi kriteria decision making ada motivating factors barrier factors faktor regulasi supply network ya pada saat itu kita menyimpulkan seperti ini jadi tidak kuat ya untuk memutuskan go nya karena apa karena dari faktor motivating dan barrier itu masih apa tinggi masih apa masih lemah itu jadi keputusannya masih tidak meyakinkan nah itu contoh untuk port development nah bagaimana dengan freight forwarders ini juga pemain kunci dalam industri maritime logistik apa yang mereka lakukan jadi yang seperti saya katakan tadi membantu customer dalam urusan apa mengirimkan mendapatkan barang dari satu titik ke titik lain nah kemampuan-kemampuan apa yang harus dikembangkan dimiliki yang harus disiapkan oleh prodi engineering engineering management rekayasa ya teknik industri juga menyiapkan ini ya ini optimization problem ya menentukan dari mana ke mana melibatkan pemain siapa saja supaya bisa minimizing cost dengan melihat constraint-constraint yang ada apalagi digitalization ini tuntutan dari 4.0 jadi begitu banyak data yang apa ini yang tersedia di luar sana para pemain dalam maritime logistik itu sudah harus mulai memikirkan transformasi digitalnya ya untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat ada vendor rating system ada data analytics ada quality management ada yang lebih soft ya soft karena ini engineering management mungkin bisa juga memasukkan ini skill yang lebih soft bukan yang hard yaitu apa buyer supplier relationship nah jadi dari maritime logistics itu memang apa membuka begitu banyak peluang ya baik bagi para apa pelaku di industri nya maupun dari apa prodi-prodi dari universitas untuk menyiapkan apa resources yang mumpuni nantinya yang punya apa namanya kemampuan yang handal ya untuk bisa berkipra di industri maritime oke akhirnya sampai juga di akhir slide ya mohon maaf jika berkepanjangan maklum apa namanya saya suka apa namanya berkepanjangan tuh kalau ngasih kuliah oke mudah-mudahan membantulah mendapatkan gambaran tentang maritime logistics oke saya kembalikan ke Ibu Sari terima kasih oke terima kasih Bapak dan Alhamdulillah sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Ade Febransa at PhD tapi kita sebelumnya lanjut aja dulu untuk menampu pertanyaan nanti di akhir kita kalau ada yang bertanya nanti kita di akhir pertanyaan di akhir sesi kita sesi tanya jawab oh iya untuk saya ingatkan link absen sudah di share di cek silahkan isi link absennya nanti dan untuk materi siapa yang ingin materi nanti nanti akan kita share materi dari para pemateri dari pematerinya oke selanjutnya pemaparan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Wibowo ST dengan tema logistik kemaritiman peran lulusan manajemen rekayasa dalam industri logistik kemaritiman tapi sebelumnya izinkan saya dulu membacakan CV beliau Bapak Hadi Wibowo ST memiliki background pendidikan bestseller degree of physics engineering di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997 dan beliau memiliki pengalaman pekerjaan yang sangat luar biasa sekali yaitu beliau sebagai manajemen manajer operasional di dalam bidang oil dan gas di PT respect perkasa dan PT respect indos sinergi persada dan beliau juga sebagai kan asesor komite akreditasi nasional di di dalam bidang oil dan gas industri industri oil dan gas oke mohon maaf tadi beliau adalah direktur operasional direktur operasional di PT respect perkasa dan PT inspectindo sinergi persada dan beliau juga banyak memiliki sertifikat diantaranya adalah kan asesor seperti yang beliau dari tahun 2017 sampai sekarang ini oke kepada bapak hadi wibowo st kami persilahkan untuk memaparkan materinya mengenai peran lulusan manajemen rekayasa dalam bidang logistik kemaritiman kepada bapak dipersilah terima kasih mbak Sari bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih kepada pak heri sunar sono ini alhamdulillah kita berjumpa kembali kebetulan sama pak heri kita pernah satu entaiti di citratu bindo dan ini bisa menjalin silaturahmi di momen yang luar biasa dan terima kasih kepada pak ade tadi luar biasa sekali kita bisa melihat secara big picture mengenai bisnis maritim logistik jadi memang gambaran besarnya dari bisnis maritim logistik itu sangat signifikan ya bagi keberlangsungan bisnis apapun itu gitu karena semuanya akan membutuhkan jasa dari logistik itu sendiri kebetulan saya ini adalah pengguna main power ini jadi resources yang pengen kita gunakan itu mungkin seperti apa mungkin jadi ini kalau tadi pak heri sunar sono lebih ke fundamental mengenai rekayasa kemaritiman logistik pak ade juga sudah menjelaskan big picture mengenai bisnis maritim logistik itu sendiri ini menurut saya sedikit rada sedikit jomlah gak apa pak karena kami truly to the actual situation ketika kita ingin menggunakan resources itu sendiri gitu coba saya share mudah-mudahan ikut apa namanya berkontribusi dalam webinar kali ini gitu jadi yang kita saya coba pahamin mengenai tantangan serta peluang keilmuan manajemen rekayasa dalam industri logistik kemaritiman mohon maaf ini versinya memang versi pengguna ini ya jadi sebenarnya yang kita perlukan dalam menggunakan manpower di dalam dunia industri itu adalah biasanya dua hal yang pertama itu akan selalu menggunakan istilah skill kompetensi dan yang berikutnya adalah skill capability kalau kita akan mengaitkan itu terhadap lulusan suatu university atau suatu akademical program biasanya akan terkait terhadap kompetensi program jadi kalau kompetensi itu akan lebih related dengan hasil-hasil skill yang terukur variability-nya misalnya dari indeks IPK atau kelulusannya tepat waktu segala macam itu akan terukur begitu juga dengan skill-skill kompetensi yang lain yang sifatnya mungkin kalau kita bisa saya bagi dalam bagian ini itu saya bagi dengan akademical kompetensi dan yang berikutnya adalah industrial skill kompetensi dan itu mungkin nanti akan saya bagi menjadi general requirement sama specific requirement nah ini mungkin sifatnya umum jadinya bisa semua semua lulusan akan memakai senario yang coba saya paparkan ini kompetensi akan balik lagi itu akan lebih menjelaskan mengenai hal-hal yang sifatnya terukur ada examination ada attendance-nya seperti dengan sebagaimana dengan kuliahan misalnya minimum kehadiran 80% pas examination nanti ada grading-nya minimum grading-nya harus lulus misalnya 80% dari examination exercise-nya segala macam nah itu sesuatu yang sifatnya akan masuk ke dalam kompetensi yang berikutnya adalah sebenarnya capability capability itu adalah lebih kecapabilan seseorang dalam menunjukkan kompetensinya jadi dia bisa mendemonstrasikan terhadap skill yang mereka punya nah ini juga penting ini kalau kami di dunia kemaritiman atau ke dunia oil and gas atau fabrikasi dua hal ini akan menjadi syarat dasar agar main power itu benar-benar bisa menunjukkan bahwa dia itu adalah capable dan competent biasanya gitu jadi dua syarat ini yang teman-teman atau adik-adik teman-teman di perkuliahan yang harus sudah mempersiapkan bahwa kompetensi dan capability adalah satu hal yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya baik saya teruskan jadi dari sini mungkin saya akan lebih fokus ke kompetensi untuk karena capability-nya biasanya lebih ke demonstrasi jadi ketika saya melakukan assessment mengikuti skema misalnya 17020 atau 17025 itu akan melihat dari dua hal ini satu kompetensinya satu capability-nya capability-nya biasanya ketika kita ingin melihatnya secara demonstrasi di lapangan terhadap satu hal atau satu skill yang mereka punyai untuk kompetensi bisa saya bagi yang pertama itu mengenai industrial skill kompetensi mengenai general requirement terus kemudian kita juga akan membahas sedikit mengenai specific requirement yang akan terdiri juga dari basic specific kemudian development program juga dengan advanced program nah ini adalah dasar dimana biasanya suatu organisasi atau suatu entity perusahaan membutuhkan satu basic dari sumber daya untuk bekerja di suatu perusahaannya yang pertama adalah general mandatory requirement as initially skill itu misalnya related terhadap company rules misalnya atta golden rules merit merit dan ini biasanya lebih bersifat ke company itu sendiri jadi company punya spesifik punya keunikan segala macam dan itu biasanya diinduktrinasikan atau disosialisasikan kepada semua karyawan yang baru including merit the merit segala macamnya terus basic skill yang harus dipunyai juga yaitu ada quality management system kemudian health safety environment management system juga dan ini sifatnya juga terkadang sudah di endorse sama company itu sendiri jika companynya memang sudah sistemnya set up sistemnya sudah build biasanya sudah ada sistem trainingnya sendiri untuk menginduktrinasi atau menginduksi kebutuhan related dengan quality management system atau health safety and environment management system ini juga akan menjadi satu basic skill ketika teman-teman akan memasuki di dunia industri atau di dunia company atau perusahaan jika ini sudah terpenuhi nanti akan mengikuti jenis kriteria dari company itu sendiri misalnya yang paling common adalah untuk quality management system dia akan punya ISO 9001 2015 kalau otomotif dia akan punya TS 16949 misalnya kalau untuk LNGAS dia akan punya API Q1 atau API Q2 untuk yang service kalau untuk yang inspection company dia akan punya 17012 atau misalnya dia akan punya juga 17025 misalnya itu akan related terhadap bisnis dari perusahaan itu sendiri yang berikutnya adalah health safety and environment juga akan mengikuti skema dari company itu sendiri apakah dia akan di endorse secara company atau apakah dia akan independently di encourage untuk mempunyai sertifikasi independen atau mandiri gitu nah skill-skill yang sifatnya dasar quality safety environment ini sebenarnya juga kalau misalnya teman-teman sudah mempersiapkan dari dini akan menjadi satu kelebihan atau menjadi satu nilai tambah ketika akan masuk ke dalam satu dunia industri baik itu di maritime logistik atau yang lainnya itu akan menjadi satu nilai positif kemudian general requirement yang biasanya juga dibutuhkan dalam suatu perusahaan biasanya adalah skill supervisory biasanya itu akan masuk ke dalam program-program leadership untuk di dalam satu program perusahaan jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan-kegiatan atau yang sifatnya soft skill development yang sifatnya adalah untuk mengembangkan dari sisi manajemen itu juga bagus kalau misalnya bisa di programkan baik dari produk kemaritiman logistik atau yang lainnya salah satu bentuk yang lain misalnya adalah supervisory training program management of change program manage other program terus ada beberapa juga kegiatan improvement yang itu menjadi basic untuk menjadikan satu perbaikan yang terus menerus misalnya adalah start dari root cause analysis ek di report cause and effect diagram atau isi kawar kemudian improvement yang lainnya yang sifatnya basic misalnya 5S statistical process control Kaizen Lean Six Sigma dan yang lain-lainnya nah ini adalah jadi satu basic yang merupakan kebutuhan dasar dimanapun perusahaan itu ada jadi kalau misalnya teman-teman sudah mempersiapkan dari awal terhadap kebutuhan-kebutuhan kompetensi ini itu akan menjadi satu nilai tambah dan mempersiapkan diri kita siap untuk memasuki dunia perusahaan kemudian di development skill certification atau development program kita ambil contoh misalnya dalam industrial scope di Marine Sipiat ataupun di oil and gas including di dalamnya adalah fabrikasi itu akan mengikuti dengan section atau divisi dimana teman-teman berada misalnya karena ini saya ambil gambaran besarnya karena setiap company biasanya punya kurang lebih divisi ini dan ini biasanya juga akan perlu tambahan-tambahan skill yang lain kalau misalnya itu bisa kita siapkan sembari kita apa namanya menyelesaikan perkuliahan misalnya di project planning disitu biasanya ada program yang mereka pakai misalnya project planning program atau primavera atau yang lain kemudian di engineering mereka juga biasanya melakukan design dengan AutoCAD Katia atau SolidWork untuk melakukan simulasi-simulasi secara real time misalnya gitu sebelum melakukan satu eksekusi project di lapangan biasanya mereka akan melakukan satu simulasi secara software terlebih dahulu baik dari pressure temperature impact atau yang lainnya begitu juga di procurement misalnya dia akan familiar terhadap SAP system Oracle system production planning inventory control dan yang lain sebagainya di welding juga sama ada electrical SMAW welding kemudian juga ada pakai GTAW juga pakai gas misalnya itu juga ada sertifikasi-sertifikasi yang yang diperlukan untuk untuk mensupport divisi di proses tersebut begitu juga di commissioning dan juga di documentation untuk di inspection area mungkin itu sifatnya akan lebih independent karena memang di inspection area sertifikasinya akan lebih lebih banyak dan itu akan related terhadap area yang akan di di kontrol misalnya disitu misalnya untuk area welding mereka akan membutuhkan requirement terhadap welding inspector yang harus tersertifikasi melalui CSWIP 3.0 atau 3.1 kemudian coating inspector disitu juga akan ada kebutuhan baik dari level 1 baik dari level 2 ada lifting nah lifting ini mungkin yang sangat berhubungan sekali dengan maritim logistik karena disitu kebutuhannya akan real ada rigging dan slinging ketika dari satu port ke port yang lain ada movement bike container lifting gear-nya sendiri wire rope-nya sendiri nah disitu juga diperlukan satu sertifikasi tambahan untuk melakukan suatu bentuk inspeksi baik dari lifting gear-nya baik dari wire rope-nya baik dari container-nya dan lain sebagainya dan di dunia industri secara real semuanya membutuhkan sertifikasi ketika kita melakukan satu hal yang sifatnya ada standarisasi maka sertifikasi kompetensinya harus dibuktikan dan ini yang mungkin bagi teman-teman di dunia universiti kadang ketika masuk dalam satu industri bisnis sedikit kaget karena oh ternyata masih ada stage berikutnya yang membutuhkan kita untuk mempunyai sertifikasi membackup dari skill kompetensi kita gitu dan mungkin nanti berikutnya satu universiti atau satu diplomatic program akan punya satu partner untuk membackup ini gitu jadi ketika teman-teman masuk ke dunia real dunia kerja atau dunia usaha sudah terbackup dengan segala macam sertifikasi di lapangan karena ketika kita melakukan satu aktivitas yang bersifat internasional nanti ada satu asosiasi yang mensyaratkan bahwa kita tersertifikasi dengan skill yang kita akan kita lakukan nah ini mungkin yang menjadi satu catatan berikutnya selain lifting juga ada non-destructive testing baik itu level level 1 level 2 bisa melakukan suatu visual inspection penetran testing magnetic testing ultrasonic testing dan yang lain sebagainya kemudian juga ada laboratory skill untuk melakukan mechanical testing kalibrasi tensile hardness structure including juga di tubular itu ada beberapa requirement yang harus dipenuhi baik dari API sendiri ataupun dari DS1 volume 3 volume 4 dan sebagainya untuk advanced skill nah ini mungkin levelnya adalah di atas dari development tadi dan ini sifatnya adalah memberi solusi memberi satu bentuk guidance kepada tim yang melakukan pekerjaan levelnya pun sertifikasi ini juga lebih tinggi misalnya di welding inspector dia akan punya namanya sertifikasi CSV 3.2 misalnya untuk di coating inspector dia akan punya next level 3 untuk di lifting dia akan menjadi lifting competence person untuk di NDT juga dia akan punya NDT level 3 dan ini mungkin beberapa skema dari sertifikasi untuk mempersiapkan teman-teman ready untuk masuk ke dalam dunia industri itu mungkin yang dari saya bisa saya sampaikan Mbak Sari dalam artian kadang dari dunia akademisi masuk ke dalam dunia industri kerja itu ada gap sebenarnya nah gap ini yang sebenarnya harus kita persiapkan di awal supaya teman-teman ketika masuk karena tadi kalau misalnya secara terkadang kita di dunia akademisi kan memang background fundamental sama big picture-nya kita dapat gitu cuman ketika kita masuk ke real dunia kerja akhirnya nanti ada beberapa gap tersandung di misalnya oh ternyata ada kebutuhan di certification program oh ternyata kita harus tersertify dulu baru bisa berkompetensi masuk dalam satu organisasi industri dan ini untuk industri maritim oil and gas fabrikasi jadi satu poin yang mandatori ketika kita tidak punya satu bentuk let's say lifting kita tidak tersertifikasi dari migas atau tersertifikasi dari disnaker atau internasionalnya mungkin kita tidak tersertifikasi dari lea ketika kita akan masuk ke dalam kompetisi di dunia usaha yang sama itu akan jadi sandungan gitu karena nanti akan ditanya sudah tersertifikasi belum mas misalnya ada sudah ini belum nah ini mungkin nanti ke depannya kalau misalnya kita bisa saling berkolaborasi bisa meng reduce gap ini gitu untuk masuk ke dalam dunia industri mungkin itu dari saya Mbak Sari terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oke baik terima kasih Bapak dan Alhamdulillah sangat luar biasa sekali materi yang dipaparkan oleh Bapak Hadi mengenai profil lulusan di dunia kerja itu seperti apa sih nah jadi apa yang dibutuhkan di dunia kerja itu harus bagaimana nah itu nanti nah nanti selanjutnya kita akan masuk ke tanya sesi jawab sesi tanya jawab oke sesi tanya jawab tadi sudah ada beberapa yang menanya chat melalui masuk beberapa pertanyaan nah kita langsung saja ya Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab untuk mempersingkat waktu jadi sebelum masuk itu saya rangkum sedikit mengenai pemateri pertama kedua dan ketiga pemateri pertama tadi menjelaskan apa sih manajemen rekayasa itu kenapa manajemen rekayasa itu atau kenapa memilih manajemen rekayasa itu oleh pemateri pertama Bapak Heri Sunar Shono nah selanjutnya pemateri yang kedua Bapak Ade Febransah PhD beliau menjelaskan bagaimana maritim logistik itu nah maritim logistik itu kata beliau sangat penting karena berkaitan erat dengan transform yaitu dia sebagai penghubung nah kemudian pemateri yang ketiga tadi Bapak Hadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa beliau mengatakan antara antara dunia apa antara pendidikan dan dunia kerja itu terdapat gap nah salah satunya nanti dunia kerja akan membutuhkan yang namanya sertifikasi atau sertifikat sertifikat dan sebagainya nah kita langsung saja masuk ini ada beberapa pertanyaan kita tampung dulu tiga pertanyaan nanti kalau ada yang tanya lagi silahkan di kolom chat nanti kita akan tampung secukup waktu kita nah yang pertama pertanyaan pertama adalah apakah apakah hanya di Kepri atau di Batam ini saja yang ada Prodi Manajemen Dekayasa nah itu pertanyaan yang pertama mungkin ini dari mahasiswa dari siswa ya siswa teman-teman SMA nah apakah hanya di Kepri saja atau di Batam saja khususnya yang ada program Prodi Manajemen Dekayasa kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana trend industri logistik di Indonesia pada saat sekarang ini nah itu yang kedua bagaimana bagaimanakah trend industri logistik di Indonesia khususnya pada era 4.0 pada saat sekarang ini khususnya di Indonesia kemudian mungkin yang ketiga ini ada menanyakan bagaimanakah cara kita menyikapi persaingan di dunia kerja pada saat sekarang ini jadi pertanyaan yang ketiga bagaimana cara kita menyikapi persaingan di dunia kerja pada saat ini itu untuk 3 pertanyaan yang pertama pada sesi yang pertama ini oke Bapak Pemateri ada Bapak Heri Sunar Sono Bapak Ade Febransah dan Bapak Hadi Prabowo silahkan Bapak yang pertama mungkin saya menjawab pertanyaannya lebih ke arah prodi manajemen rekayasa jadi di Indonesia prodi manajemen rekayasa itu ada 4 yaitu kita memilih pembina yaitu dari institusi teknologi Bandung tapi fokus mereka lebih ke arah industri manufaktur kemudian ada yang kedua ada dari Etidel dia lebih fokus ke pertambangan kemudian ketiga dari Universitas Semen Indonesia yang ada di Gresik dia lebih fokus ke kimia jadi untuk prodi manajemen rekayasa di Batam itu memang satu-satunya yang ada di Kepelan Riau bahkan di Indonesia hanya cuma ada 4 kita fokus lebih ke arah industri kelautan atau kemarin timan dimana itu suatu puang besar buat Indonesia yang dipaparkan oleh Profesor Hadi sama Pak Hadi sebagai pelaku pasar dalam bidang logistik kemarinan karena dia backgroundnya memang sekarang menjadi operation director dalam bidang oil dan gas jadi itu sangat bersentuhan dengan logistik kemarinan yang kedua ketiga mungkin Pak Hadi yang kedua mungkin yang bisa menjawab yang ketiga Pak Hadi begitu dulu Bu Yusari saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Heri atas jawabannya bahwa prodi manajemen rekayasa ini di Indonesia sangat sedikit sekali dan kita yang terbaru di sini di Institut Teknologi Batam yang berdiri yang mulai perkeluannya tahun 2017 yaitu prodi yang keempat di Indonesia bukan begitu Pak Heri iya betul yang fokus kita akan beda dengan prodi yang lain khusus itu fokus kita ke arah kelautan kemarinan oke sesuai dengan kita yang daerah kepulauan ya Pak ya bisa daerah kepulauan yang pulau nya banyak yang disampaikan oleh Profesor tadi pulauan kita sangat besar bahkan kita punya 250 miliar uang untuk sementara ini untuk bisa kita nikmatin disitu oke silahkan terima kasih Bapak atas jawabannya sekarang kita lanjut tadi pertanyaan kedua mengenai bagaimanakah tren industri logistik di Indonesia pada saat sekarang ini Bapak mungkin ke arah Bapak Ade ya pertanyaannya ya terima kasih ini pertanyaannya dari siapa saya bisa tahu dari calon student atau dari dari mahasiswa dari calon mahasiswa iya dari mahasiswa ini Pak jadi tadi saya kasih klunya itu ya memang ada korelasi antara apa itu industri logistik dengan GDP kita jadi mengikuti ya jadi ada angka 25% sampai 30% itu industri logistik kita itu menikmati dari apa GDP jadi kalau ekonomi makro kita itu meningkat dengan sendirinya apa logistik akan mengikuti mengikutin ya jadi ekonomi meningkat menggeliat perputaran barang perpindahan barang juga akan apa menggeliat kan dengan sendirinya logistik itu apa meningkat nah kita lihat dalam suasana covid sekarang ini itu memang untuk sementara ada apa ada gangguan lah ada disrupsi ya di awal-awalnya tadi saya bilang karena apa karena pasokan dari cinanya itu sempat berhenti kan karena buat disana adanya covid mereka harus apa tutup dulu tuh pabriknya jadi sempat ada apa disrupsi dalam pasokan dari mereka ke seluruh dunia termasuk Indonesia artinya kan pergerakan barangnya perpindahan barangnya juga terganggu kan disini tapi ya kita harapan aja berdoa aja supaya covid ini segera apa nih berlalu ya kita berdoa aja tuh yang namanya badai itu mudah-mudahan pasti berlalu itu ada lagunya kan jadi pasti berlalu tinggal berlalu cepat atau lambat ya kita optimis aja cepat lah gitu ya nah kalau misalnya udah berlalu ya ini akan menggeliat lagi ya kita kan negara dengan populasi apa kita harus melihat itu tuh negara populasi keempat terbesar di dunia jadi dari sisi konsumsi ya memang kita nggak bisa menghindari nih ya logistik maritim logistik ini ya itu didakui ekonomi kita itu bertemu pada konsumsi gitu ya pada apa namanya mengkonsumsi barang kan gitu ya nah itu dengan sendirinya logistik kedepannya juga akan mengikuti itu ya jadi selama selama ekonomi tadi kan saya sampaikan tuh di slide tuh jadi bisnis apapun itu nggak bisa hindar nggak bisa terhindar dari apa makro ekonomic forces gitu ya jadi kalau makro ekonomi itu bagus lokal ekonominya juga akan bagus daya belinya bagus gitu kan konsumsinya bagus itu akan apa bagus juga buat apa maritim logistik ya itu rantaiannya aja apa ininya lah urutannya jadi ya kita sambil melihat nih nggak bisa lepas dari apa dari ekonomi nasional gitu ya nah itu kedepannya seperti itu nah tinggal bagaimana ya buat pelaku di industri maritim logistik Indonesia nah itu memang kita nggak bisa pungkiri itu dari kue yang besar katakanlah tadi berapa 20% dari 1000 miliar US dollars GDP kita itu kan 200 miliar US dollars tuh ya perputarannya tuh di maritim logistik nah itu dinikmati oleh siapa ya memang nggak bisa dihindari ada pemain-pemain besar gitu kan dari luar tapi buat student gitu kan buat student itu kan sepertinya opportunity mau pemainnya dari luar atau pemainnya lokal selama Anda punya apa kemampuan yang seperti disaratkan oleh Pak Hadi tadi ada skill-skills ya yang required gitu ya Anda bisa berkiprah tuh di apa namanya di multinational company di pemain besar gitu ya selama memenuhi sertifikasi itu yang dipersaratkan yaitu opportunity peluang buat Anda gitu jadi melihat seperti itu gitu ya memang pemain besar dari luar tapi buat Anda nih calon mahasiswa ya yang akan memutuskan karir di apa ini di di maritim kakri melihatnya harus lebih besar lagi gitu ya justru itu bisa memberikan peluang juga buat kita disini gitu ya kalau bisa sih memang pemain lokalnya yang besar gitu ya nah itu harapan kita lah oke oke terima kasih ya semoga menyemangati gitu ya buat calon mahasiswa jadi rumahnya udah ada ini karena Pak Heri teman saya ya jadi saya harus ini juga nih harus apa namanya bisa jualan juga nih buat Pak Heri ya terima kasih pro terima kasih pro terima kasih pro atas jawabannya bahwa itu sangat penting ya sangat penting karena merupakan penghubung antara semuanya dia memiliki hubungan antara semuanya itu oke kita lanjut dengan pertanyaan ketiga tadi bagaimanakah cara kita menyikapi persaingan di dunia kerja pada saat sekarang ini mungkin Pak Hadi ya Pak Hadi Mibowo ST dipersilakan sepertinya calon-calon yang sudah mau bekerja berarti ini sudah mempersiapkan diri yang pertama memang dalam dunia kerja yang sekarang ini apalagi pandemi COVID-19 sebagaimana Prof Hadi tadi jelaskan sedikit banyak mempengaruhi apa namanya naik turunnya dari omset tiap perusahaan dan ini akan membuat satu kesempatan itu sedikit berkurang kalau saya lihat karena banyak perusahaan yang akhirnya memperkecil expenses atau pengeluaran untuk melebih apa namanya menjaga sustainability dari company-nya tetap live tetap bisa berkiprah di dalam dunia industri yang sekarang nah ini yang harus disikapi sama teman-teman bagi yang sudah lulus mungkin mau masuk ke dalam kerja yang pertama memang kita harus mau tidak mau membuka mindset kita bahwa dunia kerja sekarang ini benar-benar lebih kompetitif apalagi ketika kita dibuka apalagi di posisi di Batam kita dekat dengan Malaysia dengan Singapura foreigner apa namanya pekerja asing juga bisa masuk ke industrinya di Batam nah ini adalah kompetisi-kompetisi baru yang harus kita siapkan secara bijak gitu bagi para teman-teman atau adik-adik yang baru lulus mungkin yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah set goal target kita sendiri karena kalau misalnya dunia kerja kita akan selalu punya dua skema sama mungkin di dalam struktur dari pegawin negeri juga sama ada yang sifatnya adalah struktural atau funksional atau kalau mungkin di private lebih ke managerial dan technical gitu selalu akan ada dua potensi dari karir untuk masuk ke dalam satu organisasi perusahaan baik dari sisi managerial maupun dari sisi technical dan ini harus disiapkan dari awal dengan salah satunya adalah kita harus punya satu target atau goal untuk dimana sebenarnya kita mau menempatkan karakter yang sesuai dengan talent atau gift yang diberikan sama yang di atas sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam dunia kerja kita menemukan passion yang kita mauin baik di sisi akademisi atau yang lainnya dan ketika itu sudah dapat open mind kita harus membuka diri dan bisa untuk melakukan persiapan dalam menghadapi persaingan ini nah ini mungkin baik dari sisi akademisi harus nilainya yang paling bagus tentunya terus juga kalau boleh sudah membuka diri untuk melihat beberapa requirement dari skill kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja mungkin dari sekarang sudah mulai melihat-lihat bahwa oh kalau saya mau masuk di dunia planning oh berarti saya harus menyiapkan skill yang related dengan ini atau misalnya saya lebih ke inspection area inspection area saya lebih ke lifting misalnya atau ke yang lain sudah mulai membuka diri untuk menanyakan itu kadang kita di dunia ini pengalaman pribadi ya dulu waktu sekolah kayaknya gak terbayang sama sekali ini apa mau yang disiapkan di dunia kerja gitu mungkin sekarang kita sudah bisa membuka diri atau paling tidak men-search terhadap kebutuhan dari kompetensi yang dibutuhkan dari sisi industri-nya yang akan dimasuki mungkin itu Pak Sari terima kasih oke terima kasih Bapak atas jawabannya sangat menarik sekali ya untuk jawabannya bahwa itu sangat penting oke nanti untuk sesi selanjutnya kita persingkat aja ya Pak jawabannya ini karena masih ada lagi beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan salah satunya ini untuk pemula ini langsung ya ke Pak Ade dia menanyakan atas nama Edi Sumaria menanyakan bahwa ke Pak Ade katanya bagaimana sih untuk pemula kiat-kiat untuk mengambil peluang industri logistik kemaritiman tersebut nah jadi seperti itu dari Edi Sumaria dia bertanya jadi bagaimana sih peluang bagaimana untuk pemula kiat-kiat untuk mengambil peluang industri logistik kemaritiman tersebut Bapak ya siapa ini Edi Sumaria Bapak publik ya calon studen atau publik publik ya disini Pak ini pertanyaannya apa namanya gampang-gampang sulit nih gampang-gampang jadi ini sering saya terima nih kalau dari apa mahasiswa saya ya karena saya dari sekolah bisnis biasanya itu dari mahasiswa sering menanyakan tuh bagaimana memulai menginisiat satu bisnis baru gitu kan ini bisnis baru di logistik ya di sektor logistik maritim nah tadi saya tampilkan tuh satu slide ya tentang apa itu inovasi ya jadi perusahaan itu kan kita bisa lihat sebagai apa satu apa namanya pelaku bisnis yang menawarkan inovasi jadi bisnis apapun itu bisa dilihat inovatif selama apa apa yang ditawarkan itu memang berangkat dari apa needs atau problem yang ada di masyarakat jadi kalau mau masuk ke industri logistik gitu ya ya harus lihat juga apa needs-nya tadi needs-nya apa ada perusahaan gitu ya ada perusahaan misalnya nih ada perusahaan importer atau eksporter atau apapun lah yang ingin berjualan gitu sekarang dalam e-commerce industry itu siapapun bisa jadi merchant kan bener ya merchant kan anda punya barang beli dari mana gitu kan lebih murah terus anda apa langsung blast lewat social media lewat platform lewat apa itu bermacam e-commerce gitu anda butuh apa itu butuh partner kan butuh partner untuk apa bisa men-shipping men-deliver nah itu kita lihat dalam konteks yang sederhana jadi ada merchant kecil butuh partner gitu ya partner untuk bisa mengirimkan barang nah anda lihat aja itu ya mau masuk ke apa namanya bisnis seperti itu membantu merchant mengirimkan barangnya nah untuk bisa masuk ke situ anda harus lihat kan ini siapa saja nih yang sudah main di jasa pelayanan ini jasa pengiriman ini ya apakah kita punya kompetisi punya kemampuan untuk kompetitif untuk apa namanya bersaing nah coba lihat nih ya dalam konteks yang kecil aja nih ya ibu sari bisa minta waktunya nih karena kalau saya udah cerita biasa suka lama tapi saya mulai dari yang kasus ringan aja ya jadi contoh kecil aja nih merchant gak usah perusahaan gak usah importir atau eksportir merchant-merchant kita semua kan bisa jadi merchant nih dalam era e-commerce ini butuh apa mitra logistik gitu ya butuh apa namanya jasa kurir itu nah anda kalau masuk ke logistik itu kan harus lihat apa sih yang diinginkan oleh customer kita sebagai pembeli ke e-commerce kita menginginkan apa ya tipikalnya apa menginginkan yang serba murah dapet diskon dapet ini kalau bisa bebas ongkir ya bener gak iya kan semua menginginkan bebas ongkir tuh nah kalau bebas ongkir nanti jasa logistiknya siapa yang bayarin nah artinya apa jadi dari tuntutan masyarakat kita ini sebagai pembeli itu menuntutkan apa menuntut harga murah biaya pengiriman yang rendah nah kalau anda mau masuk ke logistik bisnis seperti itu anda punya resources punya proses gak untuk bisa berkompetisi dalam memberikan jasa yang lebih murah nah itu tuh coba tanya ya misalnya anda lihat nih perusahaan A logistik A gitu ya dia pengiriman dalam waktu 4 jam misalnya gitu dalam 1 hari mengirimkan berat sampai sekian gitu ya ongkosnya berapa 20 ribu anda kalau masuk ke bisnis logistik itu supaya ditoleh oleh siapa merchant atau siapa end usersnya anda bisa gak bisa lebih murah karena kalau sama ya orang lebih milih yang sudah ada kan gitu nah itu contoh mudah aja ya kalau untuk kasus yang merchant kalau yang importir itu lebih kompleks lagi gitu kan karena apa dia harus melewati rute itu tuh supply network yang kompleks banyak pemain-pemain di sana dia harus bernego sana sini untuk bisa menekan harga nah itu kemampuannya jadi lebih tinggi lagi tuh ya mungkin bisa saya kasih contoh yang paling sederhana aja dulu oke oke pak terima kasih kita jelas melihat problem kebutuhan masyarakat dan kita menyiapkan apa resources yang kita punya sumber daya yang apa punya capability punya kemampuan oke mudah-mudahan oke oke pak terima kasih atas jawabannya bahwa intinya kita penting ya penting memiliki sumber sumber daya gitu ya pak ya sekarang mungkin lanjut ke sesi terakhir karena waktu kita juga sudah habis sepertinya tapi ini ada sesi terakhir untuk pertanyaannya apakah jika kita apakah gini pak apakah cukup hanya mengandalkan ijazah saja dari tempat kita belajar dan seberapa pentingkah skill profesional profesional sertifikat di dunia kerja itu pak mungkin ini Pak Hadi ya saya ya ini ya ya Pak Hadi karena jelas ya pak ya apakah cukup mengandalkan ijazah saja dan apa seberapa pentingkah skill profesional sertifikat di dunia kerja itu yang pertama nanti lanjut aja yang kedua nanti terakhir untuk Pak Ade jika kita sudah masuk ke dunia revolusi industri 4.0 nah apakah akan semakin meningkatkan angka jumlah pengangguran di Indonesia atau bagaimana Pak Ade nah itu dua pertanyaan terakhir yang diajukan oleh peserta webinar kita bapak ya mungkin ke Pak Hadi dulu ya saya jawab mudah-mudahan bisa menjawab ini jadi ijazah pasti akan menjadi satu acuan yang pertama untuk melihat bahwa kita berkompetensi dan menjadi pas dari sisi minimum requirement dari kebutuhan kerja tapi berikutnya apalagi tadi sama Profesor Ade sudah dijelaskan kalau misalnya kita hendak berkompetensi dengan international company misalnya maka ijazah akan menjadi satu hal yang tidak akan mencukupi dari sisi situ ketika kita akan bersaing misalnya apalagi sebenarnya resources di Indonesia ini sangat luar biasa hanya mungkin karena mungkin dari sisi preparation kita untuk menghadapi persaingan secara global atau secara internasional itu kita belum benar-benar mempersiapkan hal itu tapi kalau misalnya ini misalnya ini dari ITEBA kita bergandengan dengan respect perkasa misalnya kita membuat satu program kolaborasi misalnya mempersiapkan satu kompetensi terhadap misalnya teman-teman yang lagi sekolah di ITEBA mengambil kuliah di ITEBA sekalian dilengkapi dengan satu skill yang secara internasional sertifikat diakui misalnya nah itu akan menjadi satu terobosan yang sangat luar biasa ketika kita tidak hanya mengandalkan lulusan kita untuk memenuhi kebutuhan dari local company tapi juga bisa bersaing di global company atau di international company karena ketika kita sudah sertifikasi secara internasional misalnya kalau di lifting kita ada LEA misalnya di NDT kita ada ISO 9712 misalnya ada di sertifikasi lain yang sifatnya internasional nah itu akan membuka peluang yang sangat lebar untuk kita jadi ijazah one thing tapi certification adalah another thing untuk apa bahasa kalau di bisnis scale up kita punya kompetensi jadi kita bisa bersaing dan terus terang saya sudah buktikan itu ketika saya memegang satu divisi itu adalah EAGP kita nyebutin East Asia Japan Pacific seorang lokal Indonesia di Batam bisa mengelola East Asia Japan Pacific jadi saya bisa mengelola Vietnam bisa mengelola Jepang Taiwan China hanya dari kita di Batam dan kemampuan kita ini sebenarnya sangat luar biasa hanya kadang kita tidak terbuka atau tidak membuka diri untuk men-scale up kita punya kompetensi tadi kalau misalnya itu sudah terbuka sebenarnya luar biasa sekali peluangnya pintunya bisa dari mana saja tergantung nanti passion kita di dunia kerja ingin memilih di area yang mana satu mungkin itu Mbak Sari monggo Pak Prof ini lanjut kita lanjut ke Prof Adek pertanyaannya ya Pak ya pertanyaannya tentang ini ya bagaimana revolusi 4.0 itu akan mempengaruhi dunia kerja gitu ya akan pengangguran atau tidak ya nah ini kan ini saya perlu sampaikan nih 4.0 itu kan seperti apa nih industri 4,0 itu kalau dalam dunia manajemen dan bisnis itu biasa disebut buzzword buzzword itu apa istilah-istilah bombastis ya itu biasa tuh nah biasanya kita kalau dengar istilah yang buzzword ini bombastis itu suka terkecoh tuh ya kita ramai membicarakannya nata kalau nggak membicarakan dianggap nggak keren gitu kan tapi kita harus mengerti esensi 4.0 itu apa gitu ya nah kita harus lihat dari apa dari 1.0 2.0 3.0 itu kan ada rangkaiannya revolusi industri 1.0 itu ketika mesin uap muncul tuh ya tahun 1800 1800an itu untuk apa untuk bisa bekerja ya industri pada saat itu lebih efisien jadi ada prinsip apa tuh efisiensi produktivitas mulai ditekankan itu berlanjut ke 2.0 terus ke 3.0 ketika apa elektronik chips prosesor ditemukan itu semuanya apa semuanya ingin mengejar produktivitas jadi mau 1.0 2.0 3.0 4.0 dan seterusnya ya itu apa industri pelaku bisnis ingin apa ingin semakin efisien semakin produktif pemborosan tidak terjadi nah tinggal caranya kan medianya gimana kalau yang 4.0 itu kan serba apa itu internet of things gitu kan melakukan pekerjaan yang sebelumnya banyak orang itu bisa apa bisa dicerdaskan pekerjaan itu dengan menggunakan apa sistem peralatan yang serba otomatis robot banyak terlibat di sana ya konsekuensinya saya harus mengatakan ya akan apa namanya mengorbankan tenaga kerja itu jadi ada sektor-sektor industri yang memang labor intensif tapi dengan adanya industri 4.0 itu sistem produksi jadi cerdas jadi cerdas dengan sedikit orang gitu ya nah nanti emang kenyataannya ini akan apa nih mengorbankan ya saya harus cerita padanya gitu ya dari saya ya mungkin saya salah tapi kenyataannya itu seperti itu nah justru itu kan bisa menjadi apa menjadi apa itu opportunity ya buat apa buat industri pendidikan ya buat ITEBA atau universitas lainnya untuk menyiapkan apa menyiapkan sumber daya yang memang disiapkan untuk masa depan untuk menyambut industri 4.0 gitu iya betul Pak resor iya betul justru itu kenapa ada prodi manajemen dikayasa untuk menjawab tantangan itu jadi memang harus harus dipilih nih ya universitas itu di challenge tuh untuk apa bisa menyiapkan individu yang bisa berkontribusi ke depannya sebagai orang-orang yang telatih gitu ya yang siap untuk menjalankan sistem yang cerdas ini kan serba cerdas nih 4.0 ada internet of things big data analytics artificial intelligence gitu ya jadi orang-orangnya emang selektif nah jadi sebagian besar itu emang akan tersingkiran tuh ya tapi jangan khawatir jangan khawatir kalau kita bicara apa namanya secara nasional ada orang-orang yang terlatih untuk menjalankan sistem yang cerdas bukan berarti orang-orang akan menganggur tetap adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang apa butuh apa butuh langsung ditangani oleh manusia gak bisa digantikan sama robot sama apa sistem yang lebih cerdas tetap kan kalau untuk urusan delivery ini untuk dalam transportasi logistik di bagian apa itu yang paling ujungnya kan harus ada delivery itu kan tetap harus ada apa operator ya ada kurir nah itu yang low level ya jadi tetap tuh bisa apa namanya terserap dari apa logistik tetap ada orang kan yang harus mengirimkan kecuali kalau nanti ada apa ada spiksel kendaraan yang tanpa awak begitu ya iya itu Pak drone apa mengirimkan apa itu parcel atau kiriman barang itu pakai drone aja itu tanpa awak tapi mungkin masih lama lah untuk masuk tapi sambil menunggu transisi itu nah universitas institusi pendidikan lembaga-lembaga manajemen sertifikasi nah itu mulai menyiapkan itu saja ya jadi tuntutan jaman itu selalu apa memang kejam tuh pasti akan ada diperubankan teman sekali teman sekali Prof. Radhi oleh karena itu kenapa berdirinya industrial management apa management atau engineering management itu memang untuk menjawab rantangan terhadap perubahan 4.0 makanya keilmuannya juga keilmuannya baru dan diharapkan bisa mengantisipasi perubahan dan diharapkan lagi memang suatu perusahaan bisa sustain berkelanjutan untuk menjawab perubahan klimatis itu tadi poinnya dari Pak Hadi itu bagus tuh bisa menjadi pertimbangan buat apa penyelenggara pendidikan ITB jadi selain universitas itu menyiapkan apa individu-individu yang terlatih ya secara apa namanya konseptual berpikir sistematikal berpikirnya gitu ya tapi memang harus dilengkapi juga dengan sertifikasi supaya yang memudahkan yang bersangkutan untuk apa bisa diterima langsung di dunia industri lebih cepat jadi selain misalnya gini mungkin bagus juga tuh selain apa degree S1 yang diberikan oleh apa universitas tapi ada plusnya plusnya yaitu apa sertifikasi gitu itu nanti nanti kita akan banyak bekerjasama berkolaborasi apalagi dengan program kampus mendika mendika belajar satu semester siapa tahu kita bisa menginsert program-program seperti itu ke mahasiswa kita jadi mahasiswa kita minimal waktu lulus sudah dibekali oleh persahabatan industri maupun persyarat requirement internasional sehingga mereka tidak kagok gapnya minimal pengurangin mungkin gak kita penuhi secara langsung mungkin kita bisa memenuhi gap itu nah ini memang pakarnya Pak Hadi dia memang sertifikasi yang entry level gitu yang awal gitu jadi bekal ijasa S1 tapi ada ijasa 1S plus plusnya itu sertifikasi entry point untuk ke industri jadi nilai tambah yang membedakan yang membedakan banyak hal yang banyak hal saya diskusikan tapi Bu Sari ngasih tanda-tanda terus dari tadi bahwa waktunya habis Pak Hadi juga mau bicara tapi Bu Sari sudah nampak kelihatannya itu kelihatan Bu Sari gak tahu karena sudah lapar atau apa Bu Sari ini saya kembali bisa kadang saya juga karena suka berkecimpung dengan banyak pekerja dari luar negeri gitu ya kadang kalau misalnya memang kita mau bersaing benar-benar dengan mereka sebenarnya kita sanggup sebenarnya hanya tadi mungkin kayak kita sudah mulai punya mungkin tadi kayak Pak Prof Adi benar itu kita sudah punya mempersiapkan sumber daya resources kita itu ready untuk bertempur dengan para pekerja seperti itu dan itu menurut saya visibility-nya tinggi sekali Pak Heri bisa membuktikan itu nanti ke depan oke jadi kita masih setiap juga masih ada waktu untuk membuktikan lulusannya ke arah situ nanti atas kolaborasi dengan Profesor dengan Pak Adi dengan ini dan lain-lain dan teman-teman yang ada di grup sini ada dosen ada dari lembaga tinggi yang lain dari Yasan jadi terima kasih ini oke seperti itu kita sudah di penghujung waktu ya Bapak Bapak Ibu semuanya terima kasih Bapak atas jawabannya nanti kalau jika ada lagi yang masih bertanya nanti bisa kirim melalui website ITEBA nanti bisa kita bertanya atau berdiskusi lagi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ke situs institut teknologi Batam mengenai program manajemen program studi manajemen rekayasa bisa langsung sepertinya waktu kita terbatas ya Bapak Ibu sudah dua jam kita melakukan sesi webinar ini terima kasih kepada terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya nanti dalam program studi manajemen rekayasa ya Pak Bapak Ibu semuanya oke oh iya saya ingatkan karena disini juga ada calon-calon mahasiswa ya mungkin nanti jangan lupa bisa kalau masih bingung mau pilih kuliah apa atau mau kuliah di mana nah nanti bisa atau terparik dengan program studi manajemen rekayasa nanti bisa hubungi kita bisa di instagram atau di FB-nya nah di institut di institut teknologi Batam nah nanti kita juga ada program-program beasiswanya atau nanti lebih ke arah bagaimana yang dijelaskan Prof. Ade tadi ya sama Pak Hadi serta Pak Heri oke saya mewakili panitia yang bertugas oke menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan terima kasih kepada pemateri kita Bapak Ibu semuanya oke akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Heri sudah terima kasih Pak Heri Ibu Sari ya kita bisa kutak-kutak lewat ini nanti lewat kesempatan dan lain ini makin muncul nih Ibu Novi dari UPB juga terima kasih waktunya kelihatan Ibu Novi terima kasih waktunya Ibu Novi tadi gak sempat kita kasih sempat bicara jadi waktunya karena mepet sekali kita gak gak sempat ada para peserta untuk bertanya itu maaf sekali karena ternyata dua jam itu waktu yang pendek sekali ternyata ya Ibu Novi maaf ini waktunya terima kasih Pak Sabra itu kelihatan semua disini Pak Henry Pak Pak Ahmad Kamri oh macam-macam ini maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Heli Profade terima kasih Pak Nopan terima kasih Pak Nopita Profade Pak Hadi Pak Nopaban nah ya terima kasih Pak Nopan